Ratusan sapi memenuhi pasar ternak Sungai Sari pada Rabu pagi. Maklum, hari ini merupakan hari pertama pasar ternak ini beroperasi setelah pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman menutupnya selama beberapa minggu untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku yang mewabah di Sumatera Barat. Meski telah beroperasi dan dipenuhi ratusan sapi, transaksi penjualan sapi masih belum normal. Banyak pedagang yang hanya memajang sapi untuk dijual, sedangkan pembeli lebih banyak menahan diri karena khawatir dengan penyakit mulut dan kuku. Walau wabah penyakit mulut dan kuku belum redah, pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman memutuskan untuk membuka operasional pasar ternak Sungai Sari ini karena semakin dekatnya jadwal Hari Raya Idul Adha. Hal ini disebabkan kebiasaan masyarakat di Sumatera Barat yang kerap menyediakan sapi kurban jauh sebelum Hari Raya Idul Adha. Biasanya, tiga minggu sebelum Idul Adha, warga telah menambatkan sapi kurban di masjid dan musalanya masing-masing. Namun, semua sapi yang diperdagangkan di pasar Sungai Sari telah dijamin sehat dan tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariyaman. Antisipasi yang dilakukan oleh Pemda saat ini adalah penjaminan keamanan pangan, terutama hewan kurban ya, yang sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Jadi kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu menjamin hewan-hewan yang akan dikonsumsi nantinya, yang akan dijadikan hewan kurban itu adalah hewan-hewan yang sehat. Umumnya, sapi yang dijual pedagang di pasar ternak Sungai Sari pada Rabu pagi adalah sapi kurban, karena jenis sapi ini harganya lebih tinggi 20% dibanding sapi untuk konsumsi, yakni sekitar 19 hingga 20 juta rupiah per ekor. Tingginya harga sapi untuk hewan kurban ini disebabkan beberapa hal, yakni usia sapi minimal 3 tahun, dan bentuknya pun harus sempurna. Sedangkan sapi untuk konsumsi tak memperhatikan usia. Jika sapi sehat dan beratnya lebih dari 50 kilogram, maka pedagang akan menjualnya dengan harga 16 hingga 18 juta rupiah per ekor. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman. Terima kasih telah menonton!